Yang kedua tentang kondisi nasional, ada satu hal yang kritis bahwa kekuatan inti bangsa Indonesia itu adalah bersatunya TNI dan rakyat. Kalau TNI-nya kuat, rakyatnya kuat, negara manapun tidak akan bisa. Sudah terbukti, di kota ini sudah terbukti, pada saat TNI masih bayi berumur beberapa bulan, tiba-tiba sekutu akan menyerang dan bendarat di sini. Karena rakyatnya TNI-nya bersatu, maka senjata termoderen kalah dengan bambu runcing di tempat ini. Saat ini yang kritis adalah mulai dari segi anggaran. Saya tidak menyalahkan siapapun juga, tapi ini saya perlu informasikan karena saya mantan Panglima TNI agar rakyat bersatu jangan terpecah-pecah. Bahwa dari segi anggaran, pada saat saya menjabat Panglima TNI, saya sudah berusaha sekuat mungkin tapi saya tidak berdaya. TNI-nya, APBNP, TNI, yaitu Departemen Pertahanan, Mabers TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Jumlah personenya lebih dari 455 ribu. Mempunyai ratusan pesawat terbang tempur, mempunyai ratusan kapal perang, ribuan tank, dan senjata berat. Anggarannya hanya 6 triliun lebih, sehingga Departemen Pertahanan dapat 1 triliun, Angkatan Darat 1 triliun lebih, AL 1 tahun lebih, Angkatan Darat 1 triliun lebih, dan Mabers TNI 900 miliar. Tetapi ada institusi yang tidak punya pesawat tempur, senjatanya pendek, dan ada senjata panjang sedikit saja. Dan jumlah personenya tidak sampai 3 ribu, tetapi anggarnya 4 triliun. Terima kasih telah menonton!